Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya nanda bapak semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tentunya Baiklah materi kita hari ini adalah Tema 4, Hidup Bersih dan Sehat Subtema 2, Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang Gerak Non-Lokomotor Keseimbangan Sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari Keseimbangan dengan cara berdiri Nah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Keseimbangan dengan cara berbaring Sebelum kita memasuki pembelajaran Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Siswa dapat menjelaskan tentang Prosedur bergerak seimbang, lentur, dan kuat Yang kedua Siswa dapat melakukan prosedur bergerak seimbang, lentur, dan kuat Simaklah video berikut ini Yang pertama Keseimbangan dengan menggunakan satu kaki Dengan cara Setelah satu kaki ditekuk Dan setelah satu kaki lagi Diretengkan ke depan Tahan selama 8 detik Secara bergantian Yang kedua Melatih kesimbangan Yang mana Titik tumpu berada pada pinggul Perhatikan cara berikut Kedua tangan Memegang pinggul Dan Kedua kakinya Diangkat naik ke atas Tahan selama 8 detik Dan yang terakhir Melatih kesimbangan dengan Bertumpu pada tubuh bagian belakang Baiklah anda dapat semuanya Demikianlah materi kita hari ini Gerak 6 lokomotor Tentang keseimbangan Dan anda dapat semuanya Jangan lupa dukung terus Channel youtube KKGO Jamatan Padang Selatan Dengan cara Subscribe Dan like Semua Video pembelajaran yang ada Terima kasih Tentang keseimbangan Tentang keseimbangan Terima kasih